Jadi setelah kita kaji bersama dengan tim kerja Biro Tekmas, kita kemudian menemukan akar bahwa keluarga adalah unit sosial terkecil. Kita berharap politik pemilu itu tidak hanya di ruang-ruang publik yang terkesan jauh dari keluarga. Kita kepingin membawa politik dan pemilu itu dalam obrolan keluarga sehari-hari. Itulah kenapa kemudian kita memilih untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis keluarga. Karena keluarga adalah unit sosial terkecil. Kalau kemudian keluarga kita garap, itu artinya mayoritas pemilih sudah tersentuh sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah kemudian mesti ada pertanyaan, apakah kita berarti door to door setiap rumah? Nah ini metode, ini menyangkut metode. Sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis keluarga itu metodenya dua. Yang pertama melalui dari pintu ke pintu atau door to door. Ini sebenarnya sudah kita lakukan misalnya pada saat pendaftaran pemilih. Ini kalau kawan-kawan masih bersama keluarga, pasti kita mengetahui bahwa petugas pemutahiran data pemilih, itu pasti mendatangi setiap rumah. Dan setelah didatangi, biasanya rumah itu ditandai dengan ditempelnya stiker. Itu artinya petugas sudah datang. Itulah antara lain konsepsi pendidikan pemilih dan sosialisasi berbasis keluarga. Jadi petugas yang datang ke rumah, itu tidak sekedar mendata. Tetapi akan kita beri tugas materi untuk juga menyampaikan pentingnya pemilu, pentingnya menggunakan hak pilih. Anda adalah pemilik kedaulatan, saatnya kedaulatan diimplementasikan dalam bilik-bilik suara. Itu yang pertama door to door. Door to door yang kedua adalah pada saat petugas KPPS itu mendatangi rumah-rumah untuk menyampaikan C6 atau surat undangan. Itu juga tidak sekedar diberikan, tetapi juga ada komunikasi dua arah yang memberikan informasi terkait dengan pemilu dan tidak hanya sosialisasi, tapi juga pendidikan pemilih. Jadi metode door to door itu kita lakukan juga. Metode yang lain adalah kita memanfaatkan forum warga. Ini yang akan kita lakukan juga. Forum warga itu misalnya apa? Forum warga itu yang paling mungkin adalah misalnya pertemuan RT, forum-forum keagamaan, forum-forum sosial yang lain, kayak PKK, Dasar, Misma, semua forum warga. Sehingga kita pada saatnya bisa mengklaim bahwa KPU telah melakukan sosialisasi secara masif dan sistematis. Kita berani menjamin bahwa setiap pemilik itu sudah mendapatkan informasi yang memadai tentang pemilu. Bahkan, kita juga akan bekerja sama dengan kementerian agama. Jadi, ini anekdot ya, kalau ada laki-laki dewasa muslim yang dia mengaku, saya belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang pemilu dan pilkada, patut diduga dia bohong. Kemungkinan lain, dia tidak pernah jumatan. Kenapa? Karena kita akan bekerja sama dengan kementerian agama melalui mimbar-mimbar keagamaan, salah satunya adalah khutbah Jumat. Tiga minggu atau dua minggu sebelum hari pemungutan suara, kita akan memberikan informasi melalui khutbah Jumat. Jadi, kalau ada laki-laki muslim dewasa yang merasa tidak mendapat sosialisasi, berarti tiga kali jumatan mungkin dia tidak hadir di masjid. Itu. Konkret kan? Demikian juga umat Kristiani. Kalau merasa umat Kristiani dewasa, merasa belum mendapat informasi dan sosialisasi tentang pilkada dan pemilu, maka patut diduga dia tidak pernah ke gereja. Kenapa forum-forum keagamaan di gereja kita juga akan menyampaikan melalui khutbah-kutbah di gereja itu tentang pilkada dan pemilu. Juga untuk umat agama yang lain. Ini penting supaya tidak dengan mudah orang mengklaim tidak mendapat informasi dan sosialisasi. Contoh lain yang konkret. Kalau ada warga RT yang dia merasa belum pernah mendapatkan informasi tentang pemilu dan pilkada, patut diduga dia tidak pernah ikut kumpulan RT. Kenapa? Karena kumpulan RT akan kita manfaatkan sebagai forum warga untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Oleh karena itu, pada saatnya nanti kita akan mengklaim. Kita bisa mengklaim bahwa KPU Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya telah melakukan sosialisasi secara masif dan sistematis. Apa yang belum disentuh? Dari rumah ke rumah akan kita sentuh. Forum warga kita sentuh. Forum keagamaan kita sentuh. Lembaga-lembaga adat kita sentuh. Semua kita harap. Demikian Mas Robi. Oke, baik. Pak Wahyu, satu lagi. Tanggal 29 Oktober besok kita akan mengelar sebuah kegiatan bersifat masif mengarahkan publik mengajak publik bersama untuk melaksanakan kegiatan ya bersifat berkumpul tetapi dalam bentuk olahraga. Nah kemudian ada sebuah tagline turunan dari pemilih berdaulat dan negara kuat ini adalah sadar pemilu. Sebenarnya perlu dijelaskan juga disini Pak kepada teman-teman media apa sih yang ingin kita capai dengan sebuah turunan tagline dari pemilih berdaulat negara kuat ini yaitu sadar, gerakan sadar pemilu. Iya. Terkait dengan gerakan sadar pemilu kita refresh lagi bahwa kalau sosialisasi itu kan ukurannya jelas Mas Robi kawan-kawan tetapi kalau pendidikan pemilih itu kan upaya yang harus dilakukan terus-menerus tujuannya apa pendidikan pemilih itu? Tujuannya salah satunya adalah membangun kesadaran akan pemilu membangun kesadaran akan pemilu oleh karena itu tepat pilihan kita ada gerakan sadar pemilu merupakan upaya terus-menerus yang kita lakukan melalui pendidikan pemilih dalam rangka mencapai keluarga sadar pemilu baik